Oke, berjumpa kembali dengan channel Koko Ayam Kalau kemarin kita sudah belajar cara mendapatkan sekaligus menginstall OBS Studio Kali ini kita akan belajar cara merekam layar laptop atau PC kita Jadi langsung saja, kita klik OBS Studio dengan cara klik kanan Jalankan sebagai administrator Karena saya sudah menjalankan, jadi saya klik Ini saya buka, yang sudah saya jalankan Nah, tampilan OBS Studio yang saya miliki sudah seperti ini Kenapa? Karena saya sudah membuat scan pada tab scan Dan saya memilih display capture pada tab source Untuk teman-teman yang belum tampil seperti punya saya Atau tampilan layar desktopnya belum muncul pada jendela OBS Studio Caranya sangat mudah Tinggal klik kanan pada tab scan Klik kanan Klik add Nanti akan muncul nama scan 2 Oke Langsung teman-teman oke Kenapa saya muncul scan 2 Karena scan pertama atau scan sudah saya gunakan Kalau teman-teman mungkin muncul tulisan scan saja Tanpa angka di belakangnya Tinggal klik teman-teman oke Terus bagian tab source nya Teman-teman klik kanan juga seperti tadi Add atau dengan cara klik plus Tinggal teman-teman pilih Karena kita ingin merekam tampilan layar laptop atau PC kita Maka yang kita pilih adalah display capture Tinggal klik display capture Nanti akan muncul lah seperti yang saya gunakan sekarang Di apapun yang teman-teman klik di layar itu akan muncul di jendela OBS nya Nah bagaimana cara merekam Mudah saja Jadi teman-teman tinggal klik Tombol Start recording Kenapa tulisan pada OBS saya ini tulisannya bukan start tapi stop Karena saya sudah mengklik yang start Jadi untuk merekam video kali ini Saya sudah saya aktifkan start Dan posisinya sekarang tinggal saya hentikan saja Proses perekaman Jadi nanti kalau ketika teman-teman mengklik start recording Nanti tulisannya juga sama seperti saya Berubah menjadi stop Jadi ketika kita mau berhenti merekam tinggal klik saja stop recording Nah ada baiknya sebelum teman-teman merekam Teman-teman setting dulu Jadi klik tombol setting Teman-teman masuk ke tab output Teman-teman arahkan mau disimpan di folder mana Tinggal klik browse Dan type filenya mau apa Kalau saya pilih MP4 Tapi teman-teman boleh memilih apa saja Nanti akan teman-teman pilih sendiri ya Tinggal klik pilihan Kenapa yang saya mati Karena saya sudah memilih MP4 Dan sekarang lagi proses perekaman Oke Begitu saja teman-teman Nanti kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan isi di kolom komentar Di lain waktu kita akan Belajar lagi lebih dalam Mengenai OBS Studio Bye-bye Selamat menikmati